Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sedulur dari Mang Dayat. Kali ini Mang Dayat akan mengulas mengenai perkembangan musik Sumatera Selatan di masa sekarang ini. Dengan semakin modernnya kota kita tercinto, pastilah diiringi dengan masuknya budaya-budaya luar. Termasuklah dalam dunia musik, karena yang Mang Dayat raso ke musik-musik kita Palembang dan Sumatera Selatan secara umum, pecahnya makin tersingkir. Terkadang Mang Dayat iri dengan perkembangan musik Sundo ataupun Jawa. Lagu-lagu bahasa Jawa dan Sundo masih terus berkembang sampai sekarang, bahkan hampir tiap hari ada lagu baru. Terus, cak mano dengan kita Palembang? Apa memang tak katek musisinya? Atau minat uang Palembang yang tak katek? Sebelum kita bahas lebih lanjut, tolong di-support dulu ya channel Mang Dayat dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Kunjungi juga video-video Mang Dayat lainnya. Wong Palembang ada di Pangku, Sarai Adi Jojo. Mak mano nasib lagu-lagu kita Sumatera Selatan? Pandangan Mang Dayat sejauh ini jauh dari berkembang, bahkan hampir mati suri. Tapi, cak mano pandangan musisi kita Palembang? Untuk itu, Mang Dayat berbincang dengan musisi kita Palembang. Aku rasa sama, beda pandangan gitu. Kayak itu juga nggak? Iya, sebagai musisi juga punya perasaan yang sama, punya pandangan yang sama. Mungkin itu juga salah satu alasan kenapa aku mulai, apa istilah zaman sekarang, rejuvinit. Meremajakan lagu-lagu daerah Sumsel dengan kita sekarang. Jadi, Marduk bukannya kita melok hijrah, tapi malah kita bangkit. Iya, betul. Aku melangkannya ke situ, kita bangkit. Mantap. Nah, kalau pandangan dari seorang musisi, atau kawan-kawan yang lain, misalnya pernah ngobrol, penyebab dari mulai meredutnya, lagu-lagu bisa dikata ke sekarat lah ya? Iya. Benar nggak? Bisa dikata ke C itu. Nah, apalah pandangan dari musisi, penyebab-penyebabnya itu? Ini pendapat aku pribadi ya, datang kawan-kawan. Kalau aku lihat sih masalahnya, idak gerd-gerdnya lagu Sumsel atau lagu berbahasa Palembang. Nggak kati demennya di masyarakat umum, awam. Demennya tidak ada, permintaannya itu sedikit. Selama ini yang ada demennya adalah pihak pemerintah. Dan itu wajar, karena memang tugas pemerintah adalah pelestarian lagu-lagu daerah. Tapi kan artinya bukan hanya pemerintah, harus bersinergi masyarakatnya juga. Untuk bisa ngidupin ini. Tapi aku uji kok, di Palembang, ya demand-nya untuk perform lagu-lagu daerah ya, wah dikit nih kan. Kan tuh dewe, untuk lagu-lagu yang bergenre lagu daerah, sudah berapa lagu? Lagu daerah itu, pertama 2017 mahar, 2018 uji buyut, kemudian 2020 ada Budak Lorong, dan ini akan datang, ada judulnya Cuma Pempek yang ngerti perasaanku, tapi sekarang posisinya lagi diikut lombakan di Kemen Marekra. Belum dirilis, jadi. Jadi setelah lomba. Ya, setelah lomba. Setelah lomba, baru dirilis. Sudah beberapa lagu, nah masih di cek, beliau ini adalah pencipta lagu dan juga penyanyi lagu-lagu Sumseo, lagu-lagu Palembang terkhusus. Channelnya ada di, apa namanya channelnya? Andiliso TV. Andiliso TV. Nah, kalau mau lihat karya-karya beliau, bisa kunjungi ke Andiliso TV. Saya tukang racik suara, om. Tukang racik suara. Sudah berapa lagu nih, yang dirasuin pada saat membuat lagu, kemudian mempublish, yang paling sulit itu nih. Dimana? Promo. Promo itulah? Promo. Jadi, gini om. Menangku kalahnya main gitar, main aca, buangnya lagu. Posisinya aja ini, Mang Dayat, biar teman-teman tahu juga. Aku ini bukan pelestari musik daerah. Aku ini adalah fokusnya di penginovasi musik daerah. Jadi, semangat yang kupakai dalam hal ini adalah semangatnya ekraf. Jadi, spiritnya itu beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi. Jadi, makanya atas dasar pemikiran itu, aku bikin lagu-lagu Palembang yang modern. Oke. Yang kekinian. Dia pacar pesaing? Betul. Kenapa bisa cek itu? Karena aku mantau keadaan sekarang. Loh, Indonesia Timur itu fantastis loh. Iya. Di Youtube hebat deh, karena susayang ya. Bener. Pakai-pakai uang, apa namunnya? Senam. Pocok-pocok. Diterima kan di masyarakat nasional kan. Bahasa Indonesia Timur. Lagu Jawa, gak usah diomongi. Tiap hari ada lagu baru. Tiap hari ini ada lagu baru. Loh, Palembang mana ya? Iya. Tapi aku pikir, kalau aku bertanya-tanya Palembang mana, ya gak bakal ada yang berbuat. Harus ada yang memulai. Karena itulah Andiliso muncul berbuat, mulai untuk bersaing secara industri, tapi dengan lagu Palembang. Ngapak aku pede pakai Bahasa Palembang. Karena sudah ada contoh barang, lagu Oi Adek, Bajil Babi, Ruh. Viral kan? Iya, iya, iya. Artinya ini bukan masalah bahasanya. Harusnya, harusnya bisa diterima bahasa Palembang, tapi penggiatnya ini yang tidak banyak, sedikit. Benar, 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 benar. Kiro-kiro sejauh ini, balance antara biaya produksi dengan income yang didapat dari karya itu. Ruge. Berarti rugi? Ruge. Nah, makanya, sama lah, beliau ini juga. Kalau kita berkesenian, hitung-hitungannya untung-rugi, pasti gak berhenti. Nah, kalau pikirannya untung-rugi. Ini kan besinya karena kita cinta seni. Benar, 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 benar. Jadi, aku nyampe ke Keuwang, ini hobi aku. Jadi, kalau rugi pun yang namanya hobi, biasa baik. Tapi perlu diperhatikan begini, artinya, kalau tidak ada nilai ekonomi di situ, itulah makin sulit, akhirnya berkembang. Nah, kebetulan, kebetulan kayak ini, Pak. Kalau tadi kan bicaranya balik modal, gak? Ida. Ruge. Tapi kalau bicara nilai ekonomi, ternyata ada satu lagu yang terbukti menghasilkan streaming royalti yang agak lumayan untuk aku. Jadi, test the water-nya berhasil. Iyalah lagu judulnya Budak Lorong. Itu di salah satu platform, Langit Musik punya Telkomsel. Begitu rilis, masuk 20 besar top 20. Yang NSP itu? Streaming, streaming. Di Langit Musik, top 20 Langit Musik. Begitu rilis kemarin. Nah, di situ agak lumayan lah dapet duit. Tutup lah dikit dari produksi. Cuma artinya, artinya kan kesimpulannya, oh barang nilai aku rupanya. Nah, itu. Kita di sini juga berbicara mengenai sekaratnya lagu-lagu daerah yang lama-lalu mulai hilang, apalagi yang baru, kan? Betul. Nah, kita harus mencari inovasi. Kiro-kiro macam mana ini punya nilai ekonomi, agar seniman-seniman ini bisa bangkit. Betul, biaya berkesenian itu perlu modal. Produksi lagu perlu modal. Cuma, artinya itu kan duit dewek. Betul. Duit dewek. Dan, apa namanya, namanya kita hidup ya. Makan, jual macam, ada kebutuhan. Pasti. Nah, artinya kita memang harus saling dukung. Saling dukung satu sama lain. Cak Mano sih, biar musik-musik yang muncul atau rilis lagi, ataupun lagu lama yang dirilis pulang, bisa bernilai ekonomi tadi. Ya, betul, Pak. Betul, Pak. Dan itu dapat cak Andilisodewe. Apalah pandangannya, kalau misalnya seperti itu, cak Mano lah. Kiro-kiro jalan yang pernah dijalani. Sebenarnya yang aku harap ke itu, ini masalah kesadaran sih sebenarnya. Kalau setiap orang punya kesadaran yang sama, aware terhadap aset budaya mereka, apapun bentuk budaya itu, entah musik, entah tari, entah sejarah, punya kesadaran yang sama untuk jago itu pasti hidup, Pak. Pasti hidup. Ini contoh bareng lah, aku nyingok, Almarhum Didi Kempot, begitu konser, konsernya di ini, Pak. Di, apa, inugrasi mahasiswa. Padahal beliau itu kan sudah senior lah, umur kan. Tapi ternyata anak-anak muda menikmati, gitu. Lagunya bisa menjembatani ke situ. Dan anak-anak mudanya bangga dengan bahasanya dewe. Nah, yang aku temuku sebagai musisi, ketika aku bikin lagu-lagu Palembang, tidak sedikit yang, oh, sudahlah, tidak lemak waktu Palembang itu dijadikan lagu. Nah, itu agak banyak itu aku dengar. Banyak, eh? Agak banyak. Jadi dari sisi musisi pun adol yang saya hitung. Adol, adol musisi pun komentar tidak lemak, dia dengar. Sejauh ini, tadi dunia itu kan pakai streaming. Apalagi media-media yang bisa ngangkat lagu-lagu kita, misalnya nih, Kiro. Sejauh, sejauh ini kalau aku jingok, yang paling potensial sebenarnya cuma medsos. Disitu kita bisa bergeraknya agak lebih luas, kan. Dan bersyukurnya, Alhamdulillah, ternyata Mang Dayat berkesempatan untuk berkenaan silaturahim. Alhamdulillah, bisa ketemu. Ya, ini kontribusi Mang Dayat untuk mengenalkan lagu Palembang. Ternyata lagu Palembang masih ada yang menggiatnya. Benar. Ya, masih muda. Masih muda, anak ikhla itu, kok tua, banyak. Bini Baru Siko. Artinya ada yang dari generasi milenial yang bermain ke area itu. Tapi yang tadi perlu digarisbawahi, aku penginovasi musik daerah. Maka dari itu musiknya akan modern. Kalau lebih menjual yang mana, misalnya benar-benar musik dimodernkan atau yang full atletnya? Dua-duanya menjual, pasti ada marketnya. Gitu ya? Iya, pasti ada marketnya. Cuma balik yang aku bilang tadi, kalau yang tradisional, yang murni etnik, itu kan pasti permintaannya cenderung ke pemerintah lah ya Itu sudah pasti ada, sudah pasti ada Nah, yang kupikirkan ini, Cak Mahano, meng-create adu demand dari masyarakat umum Itulah kenapa musiknya aku berinovasi Kalau yang tradisional, pasti sudah ada Nah, kalau untuk mengawali dulu, mungkin ada seniman-seniman anak bodoh atau yang pengen mengikuti jejak ya Artinya kan pasti punya kesulitan-kesulitan di awal untuk mengambil langkah seperti ini Nah, apalah yang pernah dialami dan Cak Mahano menyelesaiannya Untuk mulainya waktu itu Untuk mulai awal-awal dulu Iya nih, kenal musik Palembang itu awalnya Kenal Kak Pilus, kenal E-Earstone, kenal Kak Kamsul Waktu itu di studionya Jimmy Delphian, Jimmy Tantropis, masih di belakang IP Itu penyanyi-penyanyi lama nggak lo ngomong C-P-C Iya, lama bergaul dengan Bahkan ada yang sudah almarhum Dua sudah almarhum Almarhum Duo Tidak, bergaul dengan mereka, dengar musik Palembang Tapi masih lewat, baik Belum terlalu tertarik ya Karena dari sisi tema, aku tidak tertarik Dari sisi genre musik juga, saat itu aku juga tidak tertarik Sama anak muda-anak muda lain Iya, pokoknya pada saat itu, ah tidak keren lah Iya Tidak keren lah Itu lah, pandangan anak muda sekarang pada umum ya Betul, waktu daerah tidak keren lah, jadi aku tidak berminat Nah, kenapa memulai Yang mungkin tidak semua orang punya ya Ada satu titik di mana aku merasa aku perlu berterima kasih dengan Tanah Palembang Hmm Aku sebagai seniman, Pak Canya bikin lagu Oke Nah, jadi bikin lagu Palembang itu didorong oleh kesadaran Pengen berterima kasih dengan Tanah Kelahiran Iya Kalau aku, me itu titiknya, akhirnya Bukan kita siapa lagi? Iya Betul Kebenaran juga, dari sisi komersialnya aku ingat Tidak keren ini toko anak muda untuk lagu Palembang Aku ingat masuk Iya Sama, Cak Bang Dayat, sama kalian buat channel Nah, Kak Canya buat Palembang Hahaha Blue Ocean Market Iya Kamu mau jadi Cak Bok Marley, Lado Tetap jadi Wong kedua Betul Mau jadi Cak siapa, tetap jadi Wong kedua Betul 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 Akhirnya itu, Cak Sama, Cak Mbak KT yang main sejarah-sejarah Palembang dan Sumsel Iya, Pak KT Iya, Pak KT Iya, Pak KT Nah, masih itu memang didorong pengen berbuat untuk Palembang Kemudian nyinggok peluangnya ada Kemudian yang ketiga Dulu aku berkomentar lagu Palembang tidak keren Iya, harusnya akulah bikin yang keren Aku yang berbuat Benar, betul Jangan nyalahku Betul Daripada menunggu di Wong Kita tidak tahu di Wong Tidak sudah-sudah istilahnya Tidak sudah Tidak sudah Iya, iya, iya Mungkin kalau ada teman-teman yang pengen mengikuti jejak Menjadi seorang yang meng-create suah karya Sebenarnya niat pertama itu adalah Tulus lah Tulus lah dulu niatnya ya Iya Luruskan niat, kalau memang itu bisa bermanfaat untuk uang lain itu jadi amal Iya Karena Allah pasti rugi Hahaha Allah pasti rugi Berarti apa namanya musisi? Intinya kan untuk uang denger itu kan biar hati tenang Betul, betul Itu kan sebenarnya menenggati uang pahlaw Betul, betul Artinya semua karya yang positif Itu sebenarnya harus diniatkan dengan niat yang baik Betul, betul Mudah-mudahan dengan niat baik Kemudahan-kemudahan itu akan muncul secara sidi berganti Dan ada kemudahan tidak terduga juga Pak Iya Terjadi, akan terjadi insya Allah bulan Juli ini nanti Kita nih kaya? Iya Aku meng-cover lagu Malaysia Di Youtube dan di IG Terus aku tag artisnya Ada artis baru namanya Razon Rosli Dia di musik baru tapi di sinetron sana lah lama Jadi aku cover lagu dia Lu baru pemain lama? Iya tapi di musik pemain baru Di film dia udah lama Di film udah dikenal lah Aku cover lagu dia Ternyata dia nge-DM ngajak kolaborasi Mengundang ke Malaysia Bulan Juli ini Kemudian ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Karena dia tau bahwa Palembang ini Ulu Melayu Iya Harma Suara itu salah satu ketertarikan dia disitu Aku tau dong Oke kita collab Tapi aku request kau nyanyi lagu Pampelenger Lagu Palembang atau Sumsel lagi Gala dia Pak Kedua kalinya aku ke Malaysia gara-gara lagu bernilai budaya Satu lagu ciptaan mahar Yang kedua ini ternyata kayak ini kan? Nah artinya memang ketulusan tadi perlu dong berkarya Betul 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 Intinya sekarang gawe kebe Berkaryabe seikhlasnya kaget lu mikir ke Popularitas Duit masuk Ataupun apapun Iya daya? Betul 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 Nah mungkin Kosing statement nih Apalah pesen-pesen yang pengen undek-undek Disamping ke masyarakat yang menonton Netizen-netizen Mang Dayat Buka lah lagu-lagu Andilusi TV Lagu aku bagus-bagus Tadi jangan lupa apa channelnya sebut lagi? Andilisu TV Andilisu TV Ayo lah yuk Berbuat untuk Palembang yuk Apapun bidang senimu Tidak masalah Yang penting niatkan untuk Palembang Gita besar Makan Dapet rejeki di tanah Palembang nih lah Tapi sebenernya anak muda ini banyak musisi-musisi Banyak pak Banyak Nah itu salah satu upaya aku masuk ke anak muda dengan lagu-lagu tadi kan Terus untuk masyarakat pada umumnya Ayo buka lagi lah lagu-lagu Palembang Banyak yang keren kok Banyak yang keren Banyak lagu Palembang yang keren Kalau yang pengen yang kekinian ya buka channel aku Pengen yang klasik ada channel kawan-kawan yang lain Tapi intinya lagu Palembang setelah didengernya lagu Sumsel ya Cantik-cantik pak Ini tadi Cantik-cantik Abadi ya Iya Abadi lagu itu Evergreen istilah gitu ya Abadi ya Keren-keren lagunya Jadi jangan boleh sih denger lagu Korea denger lagu Barat Gak apa-apa Memang udah zamannya kok Tapi jangan lupa denger lagu Tanah Kelahiran gitu juga Minimal tau Minimal tau Paling tidak Anak-anak ben bisa mulai lah Emang daya di Di Ngejob di Coffee-coffee Di KP Bawa lagu lah Palembang Sikok jadilah Bener bener Ya Apalagi kalau ngejob keluar ya Bawa Sikok jadilah Iya Ayo Ayo Aku bawa lagu sampai menang di Malaysia Bawa lagu lembang Hehehe Oke Oke Jadi Mangcebice Itulah Segelumit Segelumit cerita tentang Cak Manonel sih Sekarang ini Lagu-lagu di Sumatera Selatan ini Memang miris Tapi sebenarnya Masih ada secercah harapan Ada cahaya di ujung terowongan Hehehe Salah satu pegiatnya itu adalah Rando Kito Rando Andiliso Ya Jadi Mangcebice Siapapun senimannya Apapun tentang Kota Palembang Tolong disupport Tolong disupport Kito Besak Keno Kito Plembang Dan kalau bukan Kito Siapa lagi Hehehe Bener Demikianlah video dari Mang Dayat Mudah-mudahan Bisa menambah Kasalah pengetahuan kita Tentang Kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada umumnya Kalau ada salah-salah kato Baik dari narasi Ataupun video Kami memohon maaf Kepada Allah Kami mohon ampun Wassalamualaikum Waahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Di situ rumah aku Di situ rumah aku Di situ rumah aku